selamat menikmati ataupun tanaman yang lain sudah saatnya kita menuai panen ya ini salah satunya saya juga akan memanen pohon yang saya ground yang saya proses di lahan ground ya ini salah satunya pohon tauci ataupun sering kita kenal dengan pohon kalimantan bukan berarti pohon kalimantan ini berasal dari pulau kalimantan ya ya ini saya sendiri kurang begitu paham tentang habitat asli pohon ini dari mana ya tapi saya pernah membaca artikel bahwa pohon kalimantan ataupun pohon tauci ini endemik pohon jawa barat ya sebelum saya lakukan proses cangkok akar pada pohon tauci ini sebelumnya saya akan mereview sedikit tentang ciri-ciri pohon tauci ini ya supaya kita lebih mengenal pohon tauci ini ini mempunyai daun majemuk daun majemuk seperti halnya pohon kemuning pohon asam dan pohon majemuk lainnya ya ini kalau ukuran normalnya ini segini ya nah ini nantinya kalau kita proses sudah kita repoting lakukan pruning atau pengepresan secara kontinu terus menerus ini bisa di sekali ya sangat lembut ini walaupun daun majemuk nah untuk batang ataupun kulit daripada pohon tauci ini karakter kulitnya itu seperti halnya pohon kupalandak ataupun anggur brasil jambu biji ataupun sianto ya hampir mirip nah ini pada masa-masa tertentu kulit daripada tauci ini akan mengelupas dengan sendirinya ya berganti kulit baru nah ini mengelupas seperti pohon jambu biji nah kelebihannya pohon tauci ini apabila kita budidaya digron untuk menjadi bonsi ini kelebihannya pohon ini tanpa diproses pecah akar pun tanpa di spasi akar pun ini karakter pohonnya itu langsung bisa kalau orang jawa melimbing bergeligir keluar masuk pohonnya itu sangat baik sekali walaupun ini tanpa diprogram akar sekalipun ini contohnya ini dulu dari sekecil apa ya dari sekecil jempol kaki ya ini tidak pernah sama sekali saya proses spasi akar bahkan pecah akar pun tidak pernah saya lakukan pada pohon tauci ini tapi hasilnya ini seiring lagu ternyata pohon tauci ini bisa memunculkan karakter pohon yang sangat istimewa melimbing melimbing dan juga ngepen pangkal batang bawahnya besar keatasnya itu semakin kecil nah kelebihan yang lain ini terletak pada luka bekas potong walaupun bekas potongannya pada pohon tauci ini lebar sekalipun tapi dia mampu menutup luka tersebut dengan kambiumnya hebatnya disini tauci jadi bisa menutup kambiumnya tanpa kita lakukan treatment perlakuan apapun dia dengan sendirinya itu menutup luka cepat sekali ya dia itu menutup luka dengan kambiumnya dan ini juga pohon bandel ya walaupun kemarin kemarau yang sangat panjang ini nyatanya sudah dalam ground ya mungkin karena akarnya itu sudah besar-besar sudah menjurus kemana-mana jadi tidak saya sirampun ini ternyata pertumbuhannya itu masih ada ya pertumbuhannya masih ada dan tetap subur tidak layu nah ini untuk budidaya ataupun mengembangkan pohon tauci ini bisa kita lewat cangkok ya baik itu cangkok cabang ataupun cangkok batang ini ya seperti halnya kita mencangkok pohon yang lain kita cangkok terus kita angin-anginkan terlebih dahulu setelah kita kelupas kulitnya kita angin-anginkan sekitar sekitar 2 minggu kita angin-anginkan kita angin-anginkan terlebih dahulu baru kita kasih media ya nah untuk lamanya lamanya mencangkok sampai panen cangkok itu untuk pohon tauci ini kisaran 3 bulan memang agak lama ya ini tumbuh akarnya dalam mencangkok batang ataupun cabang tapi entah nanti untuk cangkok akar itu waktu durasinya itu sama tidak dengan mencangkok atas ya mencangkok cabang ya mudah-mudahan cangkok akar pada pohon tauci ini nantinya lebih cepat daripada kita mencangkok batang ataupun cabang tauci ini oke sehanya kita lakukan cangkok akar sebelumnya kita bungka terlebih dahulu ini ringnya ada ring bekas yang juga ini benteng rumah ya bakalnya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita ini ringnya ya oke kita langsung dongkar dada ini ini gendeng rumah ini timbor yang sudah robek saya manfaatkan untuk ring ya ini nanti bisa dipakai lagi untuk ground pohon yang lain ini perakarannya seperti yang saya katakan tadi di atas ini akarnya bisa memunculkan karakter sendiri bisa melimbing tangkaknya sangat besar sekali ya ini ini kita bungkar medianya untuk melihat akar mana yang nanti kita potong ya ya seperti biasa untuk menangkau akar pada pohon khususnya pohon punsi semisal ada akar lima kita potong tiga kita sisakan dua ya dan nanti kalau sudah kita potong kita tangkau akar selama durasi dua minggu pertama itu semua pohonnya akan mengalami layu tapi jangan khawatir layu itu nanti tidak berlangsung lama kembali segar sehat nah untuk melakukan tangkau akar jangan sampai kita memotong cabang yang diatasnya ya walaupun itu walaupun itu cabang kecil jangan sampai kita potong kita buang jangan sampai kita buang nanti kalau kita buang nanti malah menghambat pertumbuhan daripada akar baru yang pada pada akar ya nah kalau kita ubuhkan tidak kita potong nanti cabang-cabang yang ada di atas ini akan memumpah memaju gambiannya berjalan sangat cepat akhirnya bekas potongan akar yang kita potong tadi itu akan dipicu akan terdorong untuk memunculkan akar baru mencari makanan untuk menupang di atasnya oke kita oke kita break terlebih dahulu karena sudah terdengar kemanjang aslan ya ya oke konsol bonsir semuanya ini pemotongan akar sudah selesai ini saya sisakan hanya 4 ya 4 akar yang tidak saya potong ini pertama ini akar pertama yang tidak saya potong ini satu dua ini coba kita putar ya kebelakang tiga empat ini hanya empat ini yang saya sisakan di tampilan belakang ya selanjutnya setelah akar kita potong kita sisakan empat langkah berikutnya adalah memberikan seng di bawahnya ya untuk membungkus oke konsol bonsir semuanya ini proses cangkok akar pohon tauji sudah selesai tinggal menunggu waktu untuk menuai panen nantinya ya oke ini juga pohon siansi kalau yang siansi ini malah sudah diangkat dari ground ini sudah melalui proses rangkok akar dua bulan yang lalu ini tinggal menanam di dalam pot ini juga besar ya sama ini besarnya dengan siansi tadi ya ini juga informal mudah-mudahan menjadi sesuatu yang istimewa nantinya oke terima kasih semoga saja perjumpaan kali ini membawa manfaat berkah motivasi dan inspirasi bagi semuanya hari ini lebih baik daripada hari kemarin salam satu hobi akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnu selamat 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 menikmati